Genap setahun sudah, Presiden Jokowi Dodo meluncurkan stimulus kebijakan guna membangun perekonomian Indonesia. Jumlahnya bukan hanya satu, dua, atau tiga. Mungkin Anda sudah tahu, ada 13 paket ekonomi yang telah dikeluarkan. Dari pembenahan deregulasi, revaluasi aset, hingga yang terbaru, pemangkasan izin pembangunan rumah. Namun sudah seberapa jauh efektivitas ke-13 stimulus ini untuk berdampak langsung ke kalangan pelaku usaha? Kami memiliki informasi untuk Anda. Salah satu stimulus kebijakan ekonomi yang diluncurkan adalah terkait kemudahan investasi di sektor farmasi. Kebijakan yang tertuang pada paket ke-6 ini ditujukan untuk mempercepat pengembangan industri bahan baku obat di dalam negeri. Kebijakan ini untuk mengikis ketergantungan pada produk impor bahan baku farmasi yang mencapai 96 persen. 95 sampai 96 persen bahan baku obat itu kan diimpor. Dengan demikian, ini juga sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar. Nah, ini tentunya sangat mempengaruhi. Pertama, mempengaruhi terhadap harga. Yang kedua, mempengaruhi terhadap kelangsungan ketersediaan. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Jadi, mengenai harga, kita bisa pastikan harga JKN ini merupakan salah satu harga yang termurah secara internasional. Kami sudah melakukan survei data dari WHO, data dari ASEAN, dan data dari beberapa perusahaan. Sektor lain yang mendapat karpet merah dari pemerintah adalah properti, seperti yang dirasakan oleh pengembang properti, Widianto. Baik, jadi sebenarnya sih untuk tahun 2016 ini kita baru merasakan. Artinya kebijakan-kebijakan itu mulai dari tahun 2015, itu terasanya justru pada bulan-bulan ini, mungkin yang kita harapkan itu bisa stabil pada tahun-tahun berikut. Ya, alhamdulillahnya BI sudah menurunkan Suku Bunga LTV, dan itu dari sisi kita, itu bisa memberikan ruang-ruang untuk negosiasi antara pihak developer dan customer. Jadi mereka seakan-akan membeli rumah itu nggak berat. Paket kebijakan ekonomi diharapkan mampu menjadi OASE di tengah ancaman perlambatan ekonomi dan penerimaan negara yang seret. Di mata ekonom Samuel Sekuritas, Lana Sulistianingsi, keberlangsungan stimulus paket kebijakan perlu diiringi dengan pengawalan ketat dari pemerintah, agar tujuan yang diharapkan sesuai dengan target yang diletapkan. Pemerintah perlu kembali mengevaluasi sebesar apa ini gap antara tujuan sama realisasi di lapangan. Khawatirnya gapnya itu masih sangat lebar, mbak. Jadi ya tadi kembali apakah efektif atau tidak tergantung tadi pada gapnya. Kalau pemerintah tujuannya pasti selalu bagus, tapi implementasi di tingkat teknis atau di lapangan, seperti tadi paket kebijakan ke-13 yang harapannya bisa menurunkan harga rumah, atau ternyata menurut para developer tadi diantara developer itu mengatakan nggak bisa harga rumah turun, itu lebih kepada masalah administrasi saja. Tapi lagi-lagi, kebijakan hanya sebatas tulisan di atas kertas. Implementasi di lapangan menjadi kunci seberapa besar ke-13 paket kebijakan ekonomi mampu memompah denyuk ekonomi nasional yang masih lemah. Mohamad Kuflon, CNN, Indonesia